Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Sambil menunggu turnamen berikutnya kawan Yang dalam waktu dekat ini Kalau tidak salah ada turnamen online Champion Chastur Seri Mayor Yang akan digelar di Amerika Serikat Tepatnya di kota atau daerah Miami kawan Dan untuk mengisi waktu ini Kita akan coba ulas game-game dari para Grandmaster-Grandmaster Dunia Yang berlaga di turnamen Olimpia de Catur Beberapa waktu yang lalu Yang belum sempat kita ulas kawan Di kolom komentar Beberapa kawan-kawan ada yang menginginkan permainan engine lagi Sementara saya tunda dulu kawan Belum saya lihat game-game engine ini ada yang bagus atau tidak Karena memang kawan-kawan ini bosan melihat permainan putih Yang selalu menang dalam permainan engine Ingin melihat game hitam menang melawan putih Sangat jarang kawan Dan ada juga yang menginginkan permainannya Pragnananda Ataupun juga salah satu peserta termuda Di event Olimpia de Catur kemarin Yaitu dari Palestina Dari permainannya Kalau tidak salah namanya Randa Sader Randa Sader Dengan ELU standarnya 1442 Permainan pemain termuda ini kawan Saya jelasnya umurnya berapa Belum melihat profilnya kawan Tapi saya otak-atik beberapa gamenya Ini ada yang menarik kawan Di posisi ini di langkah ke-31 Kita temui permainan sepasang benteng Melawan sepasang benteng kawan Dan anehnya kawan Di sini setelah pergerakan yang dilakukan oleh putih Ini terjadi pertukaran benteng di sini kawan Dan apa yang terjadi di langkah berikutnya oleh hitam Lawannya adalah Zainab Alavo Ini berasal kalau tidak salah Brunei Kalau lihat benderanya sih Brunei Dan pemain Brunei ini Tidak langsung ambil balik benteng putih Dengan benteng atau dengan raja kawan Cukup aneh Dia melangkah benteng D8 Dan putih juga melangkah dengan benteng F8 Inilah yang cukup aneh Saya sudah 3 kali cek data game ini kawan Baik di datanya lichess, chess.com Ataupun di PGN-nya Di website resminya kawan Game ini memang langkahnya seperti ini Cukup aneh Mungkin pada posisi ini putih Harusnya sikat benteng ini dan menang Tapi bermain dengan benteng F8 Inilah permainan Randa Seder Di babak ketujuh Bertemu dengan Zainab Alavo Kawan asal Brunei Cukup aneh memang Tapi akhirnya juga putih menang Dengan permainan atau langkah-langkah berikutnya Saya tidak perlu melanjutkan game ini kawan Dan kita tidak perlu mengulas Itulah keanehan pada permainannya Randa Seder asal Palestina Yang merupakan pemain termuda Di event ini kawan Tapi jelasnya profilnya juga Belum saya sempat cari Oke kita kembali ke permainannya Magnus Carlsen Yang akan kita otak-atik kali ini kawan Bertemu dengan pemain asal North Macedonia Atau Macedonia Utara Grandmaster Stano Joneski Ya seperti itulah namanya Seperti yang kalian lihat Ini adalah diagram terakhir Di langkah ke-69 Di mana Magnus Carlsen Sudah mempunyai dua menteri Bagaimanakah Carlsen ini sampai bisa mendapatkan dua menteri Kita kembali ke langkah pertama Di mana Carlsen mengawali dengan peon D4 Ini adalah permainan Carlsen di babak ketujuh kawan Melawan wakil dari Macedonia Utara Peon D5 Gajah F4 Bermain dengan akselerasi London System Dan peon E6 Peon E3 Kuda F6 Kuda F3 Gajah D6 Menantang pertukaran Dan pada posisi ini Biasanya sering kita temui Gajah ini ditarik mundur Ke petak G3 Dan hitam juga Tidak akan meladani pertukaran Semacam ini Karena harapan putih Memang seperti ini kawan Ingin memiliki lajurha yang terbuka Atau pada posisi ini kawan Putih juga bisa melanjutkan Dengan pengembangan Kuda B Ke D2 Itulah langkah Nomor 2 nya kawan Inilah yang dipilih oleh Carlsen Kuda B berkembang ke D2 Membiarkan hitam Melakukan pertukaran Di petak F4 Ini dilakukan oleh hitam Oleh Stano Jonuski Dibukul balik oleh Carlsen Menggunakan peon E Peon C5 Menantang pertukaran peon Agar putih tidak mempunyai Peon sentral kawan Dan diladani oleh Carlsen Menteri C7 Ingin merebut salah satu peon ini kawan Disini Carlsen Mempertahankan peon F4 nya Dengan peon G3 Menteri hitam ambil peon C5 Selanjutnya Mengembangkan gajah D3 Lanjut Carlsen Menteri bergeser Ke petak B6 Tetap memberikan pressure Bagi peon-peon Carlsen Disini kuda B3 Blokade Dan kedua pemain Rokade di langkah berikutnya Hitam melanjutkan Pengembangan kuda ke A6 Ini cukup menarik Langkah kuda berkembang Ke petak ini Stokfish lebih menyarankan Ini bermain dengan peon A6 kawan Ataupun juga bisa melanjutkan Dengan gajah D7 Terlebih dahulu Tapi hitam melanjutkan Dengan langkah kuda A6 Dipalas Carlsen Dengan peon C3 Jelas kontrol Petak-petak ini kawan Dilanjut dengan gajah D7 Sekarang peon A4 Kuda C5 Menantang pertukaran kuda Diterima oleh Carlsen Agar gajahnya ini juga Tetap berada pada posisinya kawan Dipukul balik oleh menteri Sekarang kuda bergerak Ke petak D4 Posisi yang cukup bagus Bagi kuda Peon tidak akan berani didorong Karena masih dikontrol oleh peon putih Di petak E5 ini Peon A5 Dimainkan Cukup memainkan Mendorongnya satu petak Merupakan pilihan terbaik Tapi memang Ini untuk mencegah Pergerakan peon putih Untuk mendapatkan ruang kawan Setelah peon A5 Benteng E1 Lanjut Carlsen Menteri bergeser ke B6 Tetap incar Peon yang ada di petak B2 Dipekup oleh menteri di C2 Berada satu diagonal Di sini kawan Dan di sini Benteng F Bergerak ke petak E8 Lanjut hitam Carlsen mengangkat Bentengnya Naik ke petak E5 Untuk menghentikan Laju peon Jika hitam sampai Melakukan pengorbanan Peon di petak pusat Gajah C6 Menantang pertukaran Dengan kuda putih Tantangan ditolak Di sini Carlsen Lebih memilih Menggeser menterinya Ke petak E2 Kuda manuver ke D7 Benteng Ditarik mundur Ke petak E3 Oleh Carlsen Selanjutnya Kuda C5 Ancam gajah Gajah mundur Di sini kawan Apa hitam Mempunyai kesempatan Ambil peon ini Tapi ini adalah Langkah blunder Kalau melakukan hal Sepacam ini kawan Tentu ini adalah Jebakan receh Yang Disiapkan oleh Carlsen Tentu Menteri bisa tewas Oleh karena itu Jangan tergoda Kepada Peon racun ini Peon G6 Terlebih dahulu Dimainkan Barulah Peon B3 Diselamatkan oleh Carlsen Selanjutnya Di sini Kuda manuver Ke petak E4 Menantang pertukaran Dengan gajah putih Ataupun Membuka serangan Kawan pada Peon ini Nanti Menteri Hitam Bisa mendapatkan Kuda yang ada Di petak D4 Carlsen Membackup Kudanya Dengan benteng D1 Terlebih dahulu Dan benteng A bergeser Ke C8 Dan disini Terlihat Rasanya Juga Apa Ingin bermain Di sayap menteri Mendorong Peon Seperti Rasanya Juga Was-was Mungkin Carlsen Dia bermain Dengan Peon H4 Mendorong Satu petak Menurut Stockfish Merupakan Pilihan Terbaik Tapi Carlsen Mendorong Dua petak Sekaligus Mungkin Kalian Tertarik Untuk Membongkar Permainan Di petak pusat Dengan Peon C4 Kawan Disini Tidak Akan Diladain Dengan Langkah Pertukaran Semacam Ini Karena Kuda Tentu Akan Tewas Kemungkinan Kuda Akan Terlebih Dahulu Ditarik Mundur Ke petak F6 Dan Disini Putih Melanjutkan Pertukaran Seperti Ini Juga Bisa Saja Dilakukan Tapi Ini Akan Tentu Memberikan Keuntungan Bagi Hitam Kawan Disini Bisa Dipukul Balik Dengan Gajah Mendapatkan Diagonal Yang Sudah Terbuka Melungus Seperti Atau Petak D3 Atau Menteri Ini Petak D3 Ataupun Menteri Petak D2 Juga Bisa Terserah Kalian Petak Petak Ini Juga Cukup Bagus Bagi Pergerakan Benteng Atau Menteri Kalian Kita Kembali Ke langkah Aslinya Carlson Memilih Petak H4 Dibalas Dengan Pion E5 Kawan Mulai Menentang Permainan Untuk Membongkar Petak Pusat Diladani Oleh Carlson Dipukul Balik Oleh Benteng Dan Selanjutnya Menteri Kepetak G4 Pressure Benteng Yang Ada Disini Benteng Digeser Ditumpuk Dilajur E Carlson Juga Melakukan Hal Yang Sama Menumpuk Benteng Dilajur E Kuda Hitam F6 Ancam Menteri Juga Membuka Akses Nantinya Pertukaran Benteng Dilangkah Berikutnya Menteri Bergeser Ke F4 Dan Hitam Melanjutkan Pertukaran Benteng Disini Dilangkah Ke 28 29 Kawan Selanjutnya Dipukul Balik Oleh Menteri Berada Di Satu Diakonal Selanjutnya Menteri Bergerak Ke Petak C5 Carlson Menggeser Menteri Ke Petak F4 Incar Kuda F6 Kuda Diselamatkan Kawan Dan Selanjutnya Menteri Mundur Ke Petak D2 Mempik Apion Lagi Kuda Manuver Ke E5 Lanjut Hitam Carlson Mengangkat Menterinya Lagi Ke Petak E3 Selanjutnya Disini Menteri Hitam Bergeser Ke Petak D6 Dan Pion H5 Mencoba Mengorbankan Pion Untuk Sementara Tantangan Ditolak Hitam Bermain Dengan Menteri Bergeser Ke F6 Disini Tadi Kawan Gajah Bergerak Mundur Ke Petak D7 Untuk Mencari Diagonal Yang Lebih Efektif Juga Bagus Dipilih Oleh Hitam Kawan Sekaligus Untuk Menghindari Pertukaran Dengan Kuda Putih Tapi Hitam Memilih Dengan Langkah Menteri F6 Dan Disini Pion H6 Bisa Jadi Pilihan Terbaik Gajah D1 Terlebih Dahulu Big up Pion Untuk Jika Terjadi Pertukaran Disini Sekarang Gajah D7 Bukan Saatnya Sudah Terlambat Kawan Dan Dibalas Dengan Pion H6 Langkah Yang Bagus Dan Pion G5 Blokade Akhirnya Nanti Bisa Mendapatkan Pion Yang Ada Di Peta H6 Ini Carlsen Langkah Kuda F3 Menantang Pertukaran Tantangan Ditolak Kuda G4 Ancam Menteri Menteri Bergerak Ke Peta A7 Kawan Coba Lihat Disini Carlsen Menawarkan Pion C3 Ataupun Pion Yang Ada Di Peta H6 Disini Menteri Hitam Lebih Memilih Pion Yang Ada Di Peta H6 Tapi Pion Bebas Tentunya Di Sisi Kiri Papan Ini Carlsen Lebih Memilih Ambil Pion Yang Ada Di Petak B7 Ancam Gajah Yang Nanti Masih Bisa Mempunyai Kesempatan Ambil Pion Apakah Melakukan Skak Disini Ambil Pion Ini Dan Dua Pion Bisa Melenggang Otomatis Bisa Menjadi Pion Bebas Dibalas Dengan Langkah Kuda F6 Untuk Mempertahankan Gajah Dan Lanjut Hitam Dan Carlsen Melenggang Dengan Menteri Bergerak Ke Petak E5 Pion G4 Ancam Kuda Kuda Bergerak Ke D4 Lanjut Carlsen Menteri Hitam C1 Jelas Memberikan Pimpinan Bagi Gajah Disini Carlsen Menyiap Dengan Langkah Raja Bergerak Ke Petak G2 Melepaskan Gajah Tidak Diterima Pion H6 Dimainkan Terlebih Dahulu Kenapa Tidak Langsung Diambil Oleh Hitam Kawan Gajah Ini Maka Menteri Melakukan Skak Disini Kuda Ini Pun Bisa Jatuh Di Langkah Berikutnya Kawan Sama 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 Akan Kehilangan Perwira Tapi Sedikit Demi Sedikit Posisi Carlsen Akan Semakin Lebih Baik Kawan Coba Lihat Lakukan Pergerakan Pergerakan Disini Nanti Juga Bisa Merepotkan Gajah Yang Akan Mengawal Rajanya Nanti Hitam Terlebih Dahulu Kontrol Petak G5 Agar Menteri Tidak Melakukan Skak Dan Selanjutnya Gajah C2 Menyelamatkan Diri Disini Menteri Bergeser Ke D2 Incar Peon Ini Dan Memberikan Pimpinan Bagi Peon F2 Carlsen Menjab Dengan Langkah Gajah F5 Menantang Pertukaran Ditolak Menteri Hitam G5 Memberikan Pimpinan Bagi Gajah Terang Putih Disini Peon B4 Tantang Carlsen Dan Tantangan Ditolak Gajah Lebih Memilih Ambil Peon 4 Carlsen Lebih Memilih Melanjutkan Pertukaran Atau Baguhan Pion Peon 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 D1 Lanjut Hitam Carlsen Terus Mendorong Peon 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 Kalau tidak sampai dipukul oleh kuda, maka nanti terjadi skak mat, jadi langkah paksaan kuda sikat gajah F3. Dipukul balik oleh peon skak, diambil oleh raja, dan disini menteri kepetak H1 skak. Raja bergeser ke E2, selanjutnya menteri H5 skak. Ditutup oleh peon G4, kuda ambil peon G4, peon promosi menteri. Carlsen sudah mempunyai 2 menteri sekarang, di langkah ke-55. Sudah tidak seimbang lagi kawan. Tapi hitam belum mau menyerah, melangkah dengan kuda E5, open skak. Raja naik, gajah tewas oleh menteri hitam, dan menteri E bergerak ke F8 skak. Raja naik kepetak G6, menteri A6 skak, ditutup oleh peon, disini menteri G8 skak. Raja bergerak ke H5, Carlsen menjutkan skak dengan menteri E2 skak. Ditutup oleh kuda, sekaligus melakukan skak juga kawan, temponya melakukan skak. Raja putih ke D4, raja hitam juga mulai bergerak lagi untuk menghindari posisi potensi terbuka dari menteri putih di peta F7 kawan. Disini, menteri putih ambil peon D5. Menteri hitam F4 skak, ditutup oleh menteri. Menteri hitam D6 skak, raja ke C4. Sekarang peon H5, dan peon F3. Menteri hitam A6 skak, raja bergeser ke B3. Menteri B6 skak, raja ke C2. Masih belum mau menyerah kawan, peon F5 dimainkan oleh hitam, ancam menteri. Disini kawan, menteri H2 skak. Kuda tidak bisa ambil menteri karena posisinya masih dalam posisi kenapin. Setelah raja bergeser ke G5, langkah paksaan kawan, menteri bergerak ke peta F4. Di posisi ini barulah hitam menyerah. Ancamannya tiga langkah berikutnya skak emat. Itulah kawan, permainan dari Magnus Carlsen yang mendapatkan dua menteri kawan tadi di langkah keberapa? Di langkah ke 55, Carlsen sudah mempunyai dua menteri. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Nanti cobalah saya carikan game engine lagi kawan. Ada permainan di komputer chess championship yang ada di chess.com. Sekarang temanya adalah Wings Gambit dalam permainan sisinya. Mungkin nanti ada game yang menarik. Coba kita akan ulas nanti sore permainan engine kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.